Selamat datang para penonton. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban Eropa Timur melalui video yang membawa kita ke 10 kota wajib dikunjungi. Eropa Timur, dengan pesona tersembunyinya, menawarkan keindahan yang tak terlupakan bagi setiap pelancong yang datang mengunjungi. Eropa Timur adalah permata yang jarang terjamah, di mana setiap kota memiliki cerita uniknya sendiri. Dengan arsitektur yang menakjubkan, sejarah yang kaya, dan kebudayaan yang beragam, wilayah ini menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ini adalah alasan utama mengapa Eropa Timur menjadi tujuan wisata yang sangat menarik. Ljubljana, ibu kota Slovenia, muncul sebagai permata yang menawan dengan sungai hijaunya dan arsitektur cantik yang memikat setiap pengunjung. Kota ini mewakili keindahan Eropa Timur dengan keunikannya yang mempesona, menjadikannya tempat yang sempurna untuk memulai petualangan kita. Saat berada di Ljubljana, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi sajian lokal. Potika, kue gulung khas yang lezat, dan karniolan sausage, sosis tradisional, menawarkan rasa otentik Slovenia. Kedua hidangan ini merupakan contoh sempurna kuliner lokal yang kaya akan cita rasa. Menginjakan kaki ke Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, kita disuguhkan dengan sejarah kota yang penuh dengan pengaruh timur dan barat. Kota ini, dengan keunikannya yang menawan, menawarkan pengalaman yang sulit untuk dilupakan, menjadikannya destinasi yang menarik dalam daftar wisata Eropa Timur kita. Di tengah hirup pikuk Sarajevo, Bascharsija berdiri sebagai saksi bisu, perpaduan budaya timur dan barat. Pasar tua ini menawarkan aneka kerajinan tangan yang unik, menjadikannya tempat yang sempurna untuk mencari oleh-oleh. Jangan lewatkan mencicipi kuliner khasnya yang akan memanjakan lidah Anda dengan rasa autentik. Lalu kita lanjut ke Sofia, Bulgaria, pengalaman tak terlupakan menjelajahi sejarah Romawi kuno yang terpatri di setiap sudut kota. Gereja-gereja ortodoks yang megah menambah keindahan panorama kota ini. Sofia tak hanya tentang sejarah, kafe-kafe lokalnya menawarkan hidangan khas seperti banitsa dan tarator yang lezat. Kemudian Krakow, Polandia, menyuguhkan keindahan arsitektur gotik dan renaissance yang memukau. Kota ini menjadi saksi bisu sejarah kaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain keindahan arsitekturnya, Krakow juga terkenal dengan kuliner khasnya. Pierogi dan bigos menjadi hidangan wajib yang harus dicoba oleh setiap pengunjung. Belgrade, ibu kota Serbia, dikenal dengan kehidupan malamnya yang meriah dan benteng yang penuh dengan cerita. Kalemegdan, benteng yang menjadi saksi sejarah panjang kota ini, menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Untuk pengalaman lengkap, mencicipi rakija, minuman tradisional Serbia, adalah suatu keharusan. Riga, Latvia, mempesona pengunjung dengan arsitektur art nouveau yang menawan dan kota tua yang bersejarah. Kota ini menawarkan perpaduan sempurna antara sejarah, keindahan, dan budaya. Rye Bread Soup dan Smoked Fish adalah dua hidangan unik yang harus dicoba untuk menikmati kuliner lokal. Budapest, Hungaria, terkenal dengan pemandian air panasnya dan bangunan parlemen yang ikonik. Kota ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan dengan bulash dan chimney cake sebagai dua kuliner khas yang harus dicoba. Budapest menjanjikan pengalaman yang memadukan relaksasi, sejarah, dan kelezatan kuliner. Chimney cake, atau kurtos kalats, adalah jajanan manis khas Budapest yang wajib dicicipi. Berbentuk seperti cerobong asap dengan tekstur yang lembut dan manis, chimney cake menjadi sajian yang sempurna untuk menemani sore hari di tepi sungai Danjub sambil menikmati keindahan kota. Tallinn, ibu kota Estonia, menyimpan pesona khas dengan dinding kota tua yang masih berdiri kokoh dan menara-menara abad pertengahan yang menjulang. Kota ini menawarkan perjalanan waktu ke masa lalu, di mana setiap sudut memiliki kisah tersendiri. Jangan lewatkan mencicipi black bread, roti hitam tradisional yang menjadi ciri khas kuliner Estonia. Salah satu daya tarik utama di Tallinn adalah kota tua, yang merupakan salah satu kota tua terbaik yang terawat di Eropa. Anda dapat berjalan-jalan di sepanjang jalan-jalan berbatu yang sempit, melintasi alun-alun yang indah, dan menjelajahi gedung-gedung bersejarah seperti Kastil Tumpia dan Katedral Alexander Nevsky yang megah. Praha, dengan arsitekturnya yang seperti dongeng, menawarkan lebih dari sekadar pemandangan indah. Jembatan Charles yang legendaris dan jam astronomi yang unik adalah beberapa ikon kota ini. Selain itu, Kastil Praha yang megah menjadi tujuan yang tidak boleh dilewatkan. Terdelnik, kue tabung manis yang dipanggang di atas bara, menjadi teman lezat saat menjelajahi kota ini. Dubrovnik, yang sering disebut sebagai Mutiara Adriatic, menawarkan keindahan yang memukau dengan tembok kota kuno dan pemandangan laut yang menakjubkan. Kota ini memikat setiap pengunjung dengan arsitektur yang elegan dan jalanan berbatu yang menawarkan cerita di setiap sudutnya. Kota tua Dubrovnik adalah sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan temboknya yang kokoh dan jalan-jalan berbatunya yang bersejarah. Di sini, Anda dapat menjelajahi atraksi utama seperti Stradun, Jalanan Utama, Onofrios Fountain, dan Ursula Park. Mengingat kembali perjalanan kita melalui kota-kota di Eropa Timur, Dubrovnik menonjol dengan personanya yang unik. Setiap kota yang telah kita bahas menyimpan keindahan dan keunikan tersendiri, menawarkan pengalaman yang berbeda bagi setiap wisatawan yang mengunjungi. Kami mengajak kamu untuk berbagi di kolom komentar tentang kota mana yang paling ingin Anda kunjungi di Eropa Timur dan alasan dibalik pilihan Anda. Apakah karena sejarahnya, keindahan alamnya, atau kuliner khasnya? Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menantikan video edukatif selanjutnya. Semoga perjalanan Anda ke Eropa Timur nanti menjadi pengalaman yang berharga dan penuh kenangan.